Dua emak-emak di Kabupaten Sidoarjo ditangkap polisi karena melakukan pembobolan rumah kosong. Pelaku empat kali melakukan pembobolan saat para pemilik rumah pergi untuk pengajian. Dua emak-emak, SW 41 tahun dan EW 29 tahun, anggota komplotan pembobol rumah yang meresahkan warga diamankan Polresta Sidoarjo. Kedua warga desa jati alun-alun ini nekat membobol rumah kosong karena terjerat pinjaman online dan rentenir. Mereka sudah empat kali melakukan kejahatan serupa di wilayah berbeda seperti di Prambon, Tulangan, dan Kecamatan Sidoarjo. Keduanya berhasil menggodol uang, perhiasan, hingga sepeda motor dari rumah kosong yang disasar. Kini keduanya harus mendegam di rutan Polresta Sidoarjo dan terancam hukuman penjara 9 tahun. Jadi setiap kali di daerah-daerah akan ada kegiatan keagamaan seperti salawata, pengajian, dan lain sebagainya. Ini pelaku-pelaku ini sudah mengerti di daerah tersebut, kira-kira rumah-rumah mana yang pemilihnya akan pergi. Jadi sudah dilakukan penggambaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!